Hukuman ala suku Babeba Semua orang bisa berbuat salah Bagaimana mungkin aku melupakan kejadian itu Kaulah yang menyelamatkan ayahku dari terkaman harimau Petik 2, ketika rumah kami terbakar Kaulah satu-satu orang yang berani menerobos masuk dan membawa keluar bayi kami Yang paling aku ingat dari dirimu adalah ketika kami sekeluarga kelaparan karena ladang gagal panen Kau dengan senang hati berbagi makanan dengan kami setiap harinya Petik 2, di bagian selatan benua Afrika ada sebuah suku bernama Babeba Mereka percaya bahwa setiap manusia yang datang ke dunia itu baik Bahwa masing-masing dari kita hanya menyimpan keinginan Untuk keamanan, cinta, kedamaian dan kebahagiaan Tapi, terkadang, ketika kita mencari hal-hal positif itu untuk hidup kita Kita membuat kesalahan Suku Babeba di Afrika mempunyai ritual menghukum yang unik Jika seseorang kedapatan melanggar adat atau melakukan kesalahan Maka penduduk desa berkumpul di sekelilingnya Kemudian mereka diberi kesempatan untuk menceritakan semua hal baik Yang dahulu pernah dilakukan si pembuat kesalahan Tidak boleh ada yang mengucapkan tuduhan atau hal buruk Semua hanya mengatakan yang baik-baik saja Setelah semua orang kebagian untuk mengatang-atai orang itu Mereka pun meninggalkannya seorang diri untuk merenung Metode ini sangat powerful bagi yang faham Karena pada intinya, kita semua adalah satu Tidak ada aku, dan tidak ada kamu Aku dan kamu hanya fisiknya Di tingkatan frekuensi, kita adalah tunggal Tidak ada aku dan kamu, adanya kita Sehingga, jika kita adalah tunggal, maka seseorang yang kita lihat, kita tahu, yang berinteraksi dengan kita Maka itu sejatinya adalah wujud dari kita Dunia luar yang kita alami, adalah wujud nyata dari diri kita Kalau ada hal di luar diri yang tampak buruk, atau tampak tidak sejalan dengan pikiran kita Maka sejatinya diri kitalah yang buruk Orang dan luar diri yang buruk tersebut, hanyalah proyeksi, atau penampakan dari hati dan pikiran kita sendiri Saat kita melihat apapun di luar diri kita tampak buruk, maka sejatinya kita yang buruk Saat kita menunjuk satu jari, maka empat jari sedang menunjuk ke diri sendiri Kita adalah satu energi yang tak terpisahkan, tunggal, satu, esah Oleh karena itu, dengan metode suku babemba itu, maka, kita hanya mengingat apapun di luar diri Dari sisi baiknya, dari positifnya saja Sehingga, saat kita bisa melihat di luar diri kita dengan pandangan positif Maka sejatinya diri kita pun adanya hanya kebaikan, kepositifan Partikel-partikel emosi negatif dalam diri kita, akan hancur, dan tergantikan dengan kepositifan saja Sehingga, emosi positif menarik kepositifan Luar biasa metode tradisional persukuan kuno Sekian